Selamat datang di channel Deretan Celebrities, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Berikut ini profil dan biodata Fuji yang terutami alias Fuji, beraih penghargaan di Ajang TikTok Award Indonesia 2021. Diketahui, Fuji dinobatkan sebagai pemenang di Ajang TikTok Award Indonesia 2021 kategori popular creator of the year. Fuji hadir ke acara itu bersama kekasihnya, Tarik Halilinta. Namun saat namanya disebut, Fuji dan Tarik sedang berada di belakang panggung. Sehingga, kakak Tarik, YouTuber Atta Halilintar yang membacakan nominasi, mewakili Fuji menerima piala. Atta mengaku senang Fuji memenangkan penghargaan itu. Semoga mereka hubungannya juga makin baik, bisa berkarya lebih baik lagi di segala bidang selain di TikTok dan semua karyernya lah. Conggat Fuji, ucap Atta Halilintar, dalam acara yang tayang di RCTI, Jumat 25 Februari 2022. Beberapa saat kemudian Fuji dan Tarik kembali ke atas panggung. Fuji mengatakan, ada campur tangan kakaknya dan kakak eparnya, Vanessa Angel dan Vivi Andriansyah dalam kemenangannya. Hari ini, Fuji mengungkapkan terima kasihnya juga kepada seluruh penggemarnya. Tanpa kalian aku enggak bakal ada di sini. Terima kasih buat semuanya. Aku sayang kalian semua, kata Fuji. Ia sempat digoda oleh pos Ayo Dewi yang bertanya apakah Fuji tidak mengatakan, Aku sayang kamu, ke orang di sebelahnya alias Tarik. Sudah tiap hari, jawab Fuji. Fujianti Utami Putri, atau yang akrab di Sapa Fuji lahir pada tanggal 3 November tahun 2002. Gadis 19 tahun ini merupakan anak dari pasangan Faisal dan Dewi Masyidiyati. Ia juga adik kandung dari Bibi Andriansyah. Saat ini Fuji sedang melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas di Bali. Nama Fuji mulai dikenal setelah kakak kandungnya, Bibi dan kakak iparnya, Vanessa Angel meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Jombang Mojokerto pada Kamis tanggal 4 November tahun 2021 lalu. Apalagi sehari sebelum kecelakaan maut itu, Vanessa dan Bibi sempat merayakan ulang tahun Fuji. Angel dan Bibi Andriansyah yang ikut terpukul atas kepergian mereka. Bagaimana tidak, diketahui dari media sosial Instagram, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah sempat merayakan ulang tahun Fuji secara bersama sebelum kedua yang mengalami kecelakaan di Kol Minjuk, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Pada Jumat tanggal 5 November tahun 2021 pagi, jenazah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah langsung dimakamkan di TPU Ujami Swadharma, Jumat tanggal 5 November tahun 2021 pagi. Fuji turut mengantarkan kedua kakaknya ke tempat peristirahatan terakhir. Hal itu diketahui dari unggahannya di Instagram Story. Kali ini gantian aku yang nganterin, ya. Love you always at Vanessa and love you shall at Bibi's, tulisnya. Melalui Instagram Story juga, Fuji berharap agar masyarakat memberikan doa terbaik bagi kedua kakaknya, dan membukakan pintu maaf bagi mereka. Al-Fatihah, mohon doanya iya. Segala salah Bibi dan Vanessa mohon dimaafkan, lanjutnya.